Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Hari ini kita akan Masuk di bahagian 3 Yaitu tentang Produk kredit perbankan Sebelum kita bahas Kita harus mengetahui terlebih dahulu Apa itu pengertian kredit Istilah kredit ini Berasal dari bahasa Yunani Creder Yang berarti kepercayaan Oleh karena itu Dasar dari kredit adalah Kepercayaan Kredit yang diberikan oleh bank Dapat didefinisikan sebagai Penyediaan uang atau tagihan Yang dapat dipersamakan dengan itu Berdasarkan persetujuan Atau kesepakatan Pinjam-meminjam Antara bank dengan pihak lain Yang mewajibkan Pihak peminjam Untuk melunasi hutangnya Setelah jangka waktu tertentu Dengan jumlah bunga Imbalan atau Pengembalian Hasil keuntungan Ya Pembagian hasil keuntungan Nah bicara kredit Disini ada unsur-unsur kredit Kredit yang diberikan oleh Suatu lembaga kredit Merupakan pemberian kepercayaan Berdasarkan hal tersebut Maka unsur kredit Bisa dibagi menjadi berikut ini Yang pertama Kepercayaan Yaitu Keyakinan dari si pemberi kredit Dalam hal ini berarti Kreditur atau bank Bahwa prestasi yang diberikannya Baik dalam bentuk uang Prestasi ini kepercayaannya Uang, barang, atau jasa Akan benar-benar Diterima kembali Dalam jangka waktu tertentu Di masa yang akan datang Kedua Waktu Yaitu masa yang Mengisahkan Antara cara Memberi prestasi Dengan kontrapestasi Yang akan datang Dalam unsur waktu ini Terkandung Pengertian nilai argo Dari uangnya Yaitu Uang yang ada sekarang Lebih tinggi dari nilai uang Yang akan diterima Pada masa yang akan datang Artinya Same value of money Jadi Uang sekarang itu Nilainya pasti lebih besar Dibandingkan uang Di masa yang akan datang Ya Ini kalian sama-sama tahu Wana perbankan Harusnya Kenapa demikian Ini terjadi karena Adanya inflasi Itu salah satu faktornya Penurunan nilai mata uang Unsur kredit yang ketiga Ada degree of risk Yaitu Suatu tingkat resiko Yang akan dihadapi Sebagai akibat Dari adanya Jangka waktu yang Memisahkan Antara pemberi prestasi Dengan kontrapestasi Yang akan diterima Kemudian hari Artinya Sama-sama setuju Bahwa ada risiko Karena Kredit ini Sepenek-peneknya Jangka waktu kredit itu 6 bulan lah Katakan Dalam 6 bulan ini kan Kita tidak tahu Karena Di masa 6 bulan ini Tidak ada kepastian Dalam Kegiatan ekonomi Jadi kredit ini berisiko Yang keempat Ada yang namanya Prestasi Yaitu Objek kredit Yang tidak Saja diberikan Dalam bentuk uang Tetapi juga Dalam bentuk barang Atau jasa Ini kalau kita bicara Barang atau jasa Ini berarti kredit itu Multifinance Atau leasing Sekarang kita bicara Ada pun unsur-unsur Yang terkandung Dalam pemberian Fasilitas kredit Menurut Markono Tahun 2002 Itu ada sebagai berikut Nomor pertama Ada kepercayaan Ini mirip-mirip ya Hanya nanti ada beberapa Perbedaan Kepercayaan itu Maksudnya Merupakan Suatu keyakinan Pemberi kredit Dalam hal ini Bank Atau kreditur Bahwa kredit Yang diberikan Berupa uang Atau jasa Akan benar-benar Diterima kembali Di masa Tertentu Di masa Mendatang Jadi Mendapatkan Pelunasan Ya Bank ini percaya Kepada Debiturnya Atau orang yang Meminjam Buang Atau Barang Si Menerima kredit Debitur itu Lalu yang kedua Ada kesepakatan Unsur kreditnya Kesepakatan ini Maksudnya Perjanjian Yang Telah disepakati Dimana Masing-masing pihak Menandatangani Hak dan kewajiban Masing-masing Jadi Ada hitam Di atas putih Perjanjian itu Dibuat secara tertulis Dan Menyatakan Sah di mata Hukum Lalu ada Jangka waktu Nah ini tadi Sama ya Seperti Waktu Setiap kredit Yang diberikan Pasti memiliki Jangka waktu Tertentu Yang mencangkuk Masa pengembalian Kredit yang Disepakati Atau istilah lainnya Ini kita bisa sebut Tenor Berapa lama Kredit diberikan Misalkan Satu tahun Dua tahun Dan seterusnya Yang terakhir Ada yang namanya Risiko Risiko ini Ya sebabnya bisa dikategorikan menjadi dua faktor Faktor yang pertama itu adalah Faktor kerugian yang diakibatkan adanya unsur kesengajaan Debitur untuk tidak membayar kreditnya padahal dia mampu Yang kedua adalah faktor kerugian yang ditimbulkan oleh unsur ketidaksengajaan Debitur sehingga mereka tidak mampu membayar kreditnya Misalnya akibat terjadi musibah bencana alam Yang ini tadi Yang ini tadi Yang di Geofrix Masuknya juga kesini Jadi Kita tidak pernah tahu Selama Masa kredit ini diberikan Ada risiko-risiko yang tidak terduga Tadi Bencana alam Orang kredit Terus usahanya terkena musibah Dan Ya seperti yang hari ini Kita sama-sama tahu ada pandemi Ini juga pasti berpengaruh Terhadap orang-orang yang Punya usaha Dan penghasilannya Itu Akibnya Terganggu Jadi itulah Dua Dua penyebab Yang terjadinya risiko Selanjutnya ada Jenis-jenis kredit Jenis kredit ini Dibedakan menjadi Tiga Yang kita bahas ini Kredit-kredit Pada umumnya Yang diberikan ke UMKM Jadi kredit itu sebenarnya banyak Tapi kita bicara Di bagian ini hanya Pada umumnya untuk UMKM saja Yang pertama ada jenis kredit Berdasarkan Tujuan penggunaannya Ini ada yang namanya Kredit investasi Yaitu merupakan Kredit jangka panjang Yang biasanya digunakan Untuk keperluan Perluasan usaha Atau membangun usaha baru Lalu yang kedua Ada kredit modal kerja Yaitu kredit Yang biasanya Dipergunakan Guna keperluan Peningkatan produksi Dalam operasional Kalau ini berarti Contohnya Pinjam modal Buat bikin usaha Kalau ini Ini leasing Kredit modal kerja Contohnya Yang ketiga ada yang namanya Kredit konsumtif Yaitu kredit yang dipergunakan Untuk kebutuhan sendiri Bersama keluarga Contoh penggunaannya Ini kartu kredit Selanjutnya Jenis kredit yang kedua Itu dibedakan Berdasarkan Jangka waktu Ada yang namanya Kredit jangka pendek Ini yang waktunya Paling lama Satu tahun Kredit jangka menengah Ini antara Satu sampai Tiga tahun Lalu ada kredit jangka tanjang Ini kredit yang memberikan Jangka waktu Lebih dari Tiga tahun Yang terakhir Jenis kredit yang kita bahas Ini ada yang namanya Jenis kredit Berdasarkan cara pemakaiannya Yang pertama Anda kredit Terkening koran bebas Adalah Debitur atau nasabah Diperbolehkan Untuk melakukan Penarikan uang Sekaligus Asal tidak melebihi Jumlah maksimum Yang disetujui Jadi Misalkan jumlah Maksimum kreditnya Approved Disetujui 50 juta Sebagai debitur Itu dia bisa ambil 50 juta Di bank langsung Dalam satu kali Penarikan Itu bisa Tapi jumlahnya 50 juta Yang kedua Ada kredit terkening terbatas Ini adalah kredit Yang diberikan Kepada nasabah Atau debitur Yang mana Nasabah atau debitur Tidak diizinkan Melakukan penarikan uang Sekaligus Tetapi secara teratur Disesuaikan dengan kebutuhan Jadi Misalkan Sebulan sekali Saya butuh Tambahan modalnya ini 15 juta Untuk operasional Itu nanti disepakati Diambil 15 juta setiap bulan Selama satu tahun Yang ketiga Ada installment kredit Jenis kredit ini Hampir sama dengan Kredit terkening terbatas Hanya saja Yang membedakannya adalah Untuk kredit Installment kredit Penarikannya diatur Sesuai dengan Schedule tertentu Oh ini Ini persis ya Hanya saja ini memang Sudah dijatuhkan Dari perjanjian di awal itu Misalkan Oh 3 bulan sekali Jumlahnya 60 juta Misalkan seperti itu Oke Penjelasan untuk Awal ya Cukup sampai disini Jika ada yang ingin ditanyakan Nanti kalian bisa Tanyakan di Google Classroom Tentang kredit ya Demikian Yang bisa Bapak informasikan Semoga bermanfaat Dan mudah dipahami Bapak akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh